Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berawal dari pertanyaan sederhana yang dilontarkan begitu saja oleh orang yang baru ia temui di pasar Namun siapa sangka bahwa pertanyaan tersebut telah membawa mu'alaf ini pergi jauh berkelana untuk menemukan cahaya Islam Saat itu Sally bersedia untuk menceritakan perjalanannya yang luar biasa Kepada Dr. Abdul Aziz Ahmad Sarhan Yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Kantor Liga Muslim Sedunia Di Johannesburg, Afrika Selatan Dahulu Sally adalah seorang bendeda aktif Ia senantiasa mengabdikan dirinya pada gereja Dengan sungguh-sungguh dan senang hati Bahkan saat itu ia menjadi salah satu tokoh gereja kristenisasi di Afrika Selatan Ia juga dipercayai oleh Fatikan untuk mengembang misi tersebut dan didanai Seringkali ia melakukan kunjungan ke kampus-kampus Sekolah, rumah sakit, desa, dan bahkan hutan terpelosok untuk melakukan kristenisasi Ia membagikan uang dalam bentuk bantuan sembako, hadiah, dan berbagai macam Tentunya agar mereka mau masuk ke dalam agama kristen Dana yang diberikan oleh gereja kepadanya pun cukup banyak Ia hidup sejahtera Dan memiliki kedudukan yang terhormat diantara para pendeta Pertemuan dengan pedagang souvenir Suatu hari, Sally pergi ke pasar untuk membeli beberapa hadiah Di sana ia menemukan seorang pedagang yang memakai peci menjual berbagai macam souvenir Sedangkan ia mengenakan pakaian kebesaran pendeta yang panjang Dengan mutiara putih yang membedakan dengan orang lain Pedagang itu mulai menawarkan dagangannya Sally tahu ia adalah seorang muslim Namun ia tak pernah menyangka akan mendapat pertanyaan yang mengejutkan dirinya Anda pendeta bukan? Sally menjawab, benar Kemudian ia bertanya, siapa Tuhannya? Sally menjawab lagi, Al-Masih adalah Tuhan saya Pedagang itu bertanya lagi, bisakah Anda menunjukkan kepada saya satu ayat saja dalam Injil Yang menyatakan dengan lisan Al-Masih sendiri Bahwa ia berkata, saya Allah atau saya adalah anak Allah, maka sembahlah saya Mendengar pertanyaan itu, Sally seperti disambar petir Ia sama sekali tak bisa menjawabnya Meski berusaha mengingat-ingat apa yang pernah dipelajarinya dalam kitab Injil Ia tak menemukan satupun perkataan tersebut Tangan saya lemas dan saya dipenuhi kesedihan yang mendalam hingga dada saya sesak Bagaimana pertanyaan semacam ini tak pernah terpikirkan oleh saya, ujarnya Semenjak kejadian itu Sally berjanji pada dirinya bahwa ia akan mencari tahu jawaban atas pertanyaan si penjual sepenir itu Ia pergi ke Dewan Gereja dan meminta semua anggotanya berkumpul Ketika sudah berkumpul Sally menceritakan apa yang terjadi padanya Namun semua anggota gereja mencoba untuk menantang Dan menuduh orang itu adalah penipu yang hanya ingin menyesatkan Sally Namun Sally mencoba menimpali Kalau demikian, jawablah pertanyaan saya Akhirnya mereka saling bertanya dan tidak ada satupun yang bisa menjawab Hari minggu, tibalah Sally untuk memberikan ceramah di atas khutbah Ia mencoba sekuat tenaga untuk berbicara di depan jamaah Namun ia tak kuasa Orang-orang tertunggun melihatnya terdiam dan tak bicara satu katapun Akhirnya ia meminta temannya untuk menggantikan dirinya Sally memilih untuk pulang dan beristirahat di rumah Ia mengangkat pandangannya ke atas dan berdoa Tapi saya bingung, berdoa kepada siapa? Kemudian saya arahkan doa saya kepada yang saya yakini Allah sebagai sang pencipta Ucap dirinya Rabbi penciptaku, bagiku semua pintuku telah tertutup selain kepada pintumu Janganlah engkau mengharamkanku untuk mengetahui kebenaran Dimanakah kebenaran? Dimanakah yang sebenarnya? Wahai penciptaku Janganlah engkau membiarkan aku dalam kebingungan Tunjukkanlah kepadaku yang benar Harapnya dengan sangat lirih Tak lama akhirnya ia mengantuk dan tertidur Saat itulah ia bermimpi berada di satu ruangan yang besar Tak ada seorang pun di dalamnya Tetapi di tengah ruangan Ia melihat ada punggung orang Namun tak begitu jelas Karena ada cahaya di sekitarnya Sally mengira itu adalah Allah Yang mengajaknya berbicara untuk menunjukkan kebenaran Tetapi ia yakin itu adalah orang yang bercahaya Orang itu kemudian berkata kepadanya Hai Ibrahim Sally melihat sekitar tak ada orang Orang itu berkata lagi Anda Ibrahim Nama Anda Ibrahim Lihat di sebelah kanan Anda Di sana Sally melihat seseorang berpakaian putih Kemudian orang itu melanjutkan ucapannya Ikutlah ia untuk mengetahui kebenaran Kemudian Sally terbangun dan merasa sangat bahagia Sally sangat yakin bahwa mimpinya adalah sebuah petunjuk yang diberikan oleh Allah Atas doanya yang ia minta sebelum tidur Akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan gereja Dan mengambil semua upahnya selama ini untuk melakukan perjalanan Ia senantiasa mencari dan bertanya seseorang yang memakai pakaian putih Hingga pencariannya berlangsung lama Suatu hari tibalah ia di kota Johannesburg Ia mendatangi kantor penerimaan latna Muslim Afrika Dan bertanya tempat ibadah di sana Resepsionis di sana kemudian menunjukkan lokasi masjid Bersamaan dengan itu Sally melihat seseorang berpakaian putih Berdiri di depan pintu masjid Ia tahu persis sosok itu sangat mirip dengan orang yang ia temui di dalam mimpinya Ia langsung mengarahkan pandangannya pada pria itu Belum sempat menyapa Pria berbaju putih itu menyapanya Merhaban wahai Ibrahim Sally kaget dengan apa yang ia dengar Orang itu mengetahui namanya sebelum Sally mengenalkan diri Pria itu pun melanjutkan ucapannya Saya telah melihat anda di dalam mimpi saya Bahwa anda ingin mengetahui kebenaran Dan yang benar adalah agama yang telah diridai Allah untuk hambanya di dalam Islam Sally langsung memeluk pria itu Dan ia pun menyambutnya dan mengucapkan selamat Atas nikmat Allah kepadanya untuk mengetahui kebenaran Masya Allah Saat itu juga Sally mengakhiri perjalanannya Dan mengucapkan dua kalimat syahadat Kisah singkat ini bersumber dari buku kisah para mu'alaf yang menakjubkan Karya Sheikh Mamduh Farhan Al-Buhairi Mudah-mudahan bermanfaat Wallahualam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh